Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Kita berhenti dulu sampai disini, anda perhatikan Pak Ewek, ini peperangan yang luar biasa, gak masuk di akal Bapak Ibu. Perhatikan apa yang terjadi dalam peperangan tadi, Musa mengangkat tangan. Aneh, Joshua disini perang lawan sama namanya Amalek, pukul dia, jatuh, eh mana ada Amalek yang guyu-guyu begitu. Ini gak masuk di ayat ini Bapak Ibu, jadi waktu anda dipukulnya pura-pura jatuh, jatuh, nah jatuh, nah. Jatuh benar-benar gitu loh, nah jatuh, nah pukul, kalah jatuh, jatuh Pak. Nah, posisinya mengangkat tangan, ingat baik-baik, waktu engkau berdoa, engkau berharap sama Tuhan, engkau ikut melayani, engkau beribadah, engkau menaruh harapanmu sama Tuhan, engkau angkat tanganmu sama Tuhan. Banyak perkara-perkara yang engkau tidak lakukan apa-apa, engkau harusnya kalah, engkau menang, engkau harusnya gak dapat, engkau dapat, engkau harusnya susah jadi gampang. Itu karena apa? Aprih semua baik. Tapi lihat baik-baik, gak semua orang kuat melayani, kuat berdoa, kuat bersekutu, ada waktunya dia down, ada waktunya dia capek, ada waktunya dia tawar. Tiba-tiba turun tangannya, apa yang terjadi? Amalek, panggil, ajar dia. Jatuh lah kamu musah, eh musah saya lihat, tiba-tiba engkau tender kalah, kerja gagal, proyek gak jadi, harusnya diberkati gak jadi, pelayanan gak jadi. Ada saja masalah timbul dalam hidupmu, itu semua bukan karena setan, tapi dipengaruhi oleh hubunganmu sama Tuhan berubah. Masa ini angkat tangan, situ bisa menang, bayangin Bapak Ibu, kapan akhirnya Joshua menang? Musah angkat tangannya sampai peperangan selesai. Dia gak kuat dong, muncul namanya Harun dan Hur. Harun itu imam yang bisa membuat aprismu tetap bagus, hubunganmu sama, tetap bagus sama Tuhan itu imam. Ini berbicara apa? Kekudusan hidup. Kalau hidupmu gak kudus, niscaya mustahil kau bisa melihat Tuhan. Kalau hidupmu gak kudus, tidak mungkin kau bisa bersekutu sama Tuhan, bohong itu semua. Harun itu imam, dia yang mendopang aprismu, yang membuat hidupmu tetap kudus di hadapan Tuhan. Siapa Hur? Hur itu hakim. Hakim bicara apa? Kebenaran dan keadilan. Tanpa ada kebenaran. Artinya begini, engkau udah hidup kudus, tapi kalau engkau males, ya tolong tanganmu. Engkau hidup kudus, tapi kalau engkau kerjanya curang, ya males hidupmu. Engkau hidup kudus, tapi kemudian engkau kerjanya gak benar, ya susah hidupmu. Harun dan Hur lah yang membuat sampai sore peperangan dimenangkan oleh Joshua. Ingat baik-baik, peperangan dalam hidupmu tidak satu masalah. Sampai kita menotop mata, akan selalu ada peperangan dalam hidup kita. Hubungan yang aprism sama Tuhan yang bagus, akan mempengaruhi otrismu di sana. Hubungan yang jelek sama Tuhan, akan juga mempengaruhi otrismu di sana. Kalau engkau hari ini mau hidup diberkati, disertai Tuhan. Memerima kenemangan, kemenangan dalam hidupmu. Tidak ada jalan keluar lain, benai aprismu. Engkau akan melihat perkara-perkara yang engkau tidak pernah lihat. Engkau tidak melakukan apa-apa. Tuhan yang berperang melamu semu-semu. Ini terjadi di aprismu.